Musik 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 Sekretaris daerah Aceh Dr. Takola MKS atas nama Gubernur Aceh Nova Iriansyah melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan pemerintah Aceh. Jumat 13 November 2020, pelantikan dilangsungkan di Anjum Monmata, Pendopo Gubernur Aceh. Mereka yang dilantik adalah satu orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Azwar BAP MSI yang akan bertugas sebagai Kepala Sekretariat Walinanggro. Sementara Pejabat Administrator berjumlah 101 orang, Takola juga melantik 217 Pejabat Pengawas. Takola mengatakan proses penjaringan seratusan lebih pejabat di lingkungan pemerintah Aceh tersebut sudah dilakukan sejak Januari lalu. Semula, sesuai rencana pelantikan akan dilangsungkan pada bulan Mei, kondisi COVID-19 membuat pelantikan tertunda hingga lima bulan lamanya. Bahkan sekitar tiga orang yang semula masuk dalam listing pelantikan dilaporkan telah meninggal dunia. Sekda menyebutkan, proses seleksi para pejabat tersebut dilakukan dengan tidak melibatkan banyak pihak. Karena Takola berterima kasih kepada tim dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang telah membantu proses penyeleksian hingga pelantikan hari ini. Selain itu, ia meminta agar para pejabat yang baru diambil sumpah tersebut untuk bekerja dengan baik dan ikhlas di tempat yang baru. Takola juga berharap segala bentuk administrasi di tempat yang lama agar segera ditempaskan dalam pekan ini. Sekda menyampaikan, seluruh pejabat yang dilantik memiliki tugas yang tidak ringan. Mereka diminta memacu kerja, tidak sebatas pada spandar biasa. Pada Senin nanti, serah terima jabatan secara serentak akan dilangsungkan di SKPA masing-masing dengan didampingi langsung oleh asisten Sekda Aceh.